Menyenangkan sekali, jujur banget sangat menyenangkan malam hari ini kita bisa kedatangan tamu tadi ya udah ngobrol sama Najwa Sihab Tamu sebelumnya nggak menyenangkan? Menyenangkan juga, cuman Najwa Sihab adalah salah seorang yang memang dari dulu pengen sekali gue wawancara, lo juga pasti kan? Ya tapi emang tamu-tamu lain nggak pengen diwawancara? Nggak terlalu Jujur ya, oke sekarang ini saatnya, tadi kan tamu kita kan jelas dong, seorang host yang handal ya Cerdas, host yang cerdas itu harus memberikan, membagi ilmunya, pastinya, dengan penontonnya Pastinya, bagaimana kalau kita sekarang bagi kecerdasan kita dalam sebuah segmen yang bernama TUNICE HEADLINE TUNICE HEADLINE Sebenarnya ini kita akan membacakan headline-headline berita menarik yang mungkin bisa menambah wawasan anda semua Yang pertama, Ridwan Kamil hukum pelaku vandalisme di Bandung Di Jalan Braga Setelah konferensi Asia-Afrika beberapa waktu yang lalu, sejumlah fasilitas yang telah disiapkan untuk kacara ini pun sudah rusak Karena ulah warga yang tidak bertanggung jawab Nah, beberapa foto warga yang merusak fasilitas-fasilitas ini pun tersebera di media sosial Eh, tersebar, tersebar Ada foto warga yang menginjak pot dan bangku taman Motor itu lewat rotoan yang harus dilalui oleh pejalan kaki Ada juga yang mencabut tulisan nama-nama negara peserta KAA Yang dikomentari oleh wali kota Bandung tersebut di Twitternya Salah satu foto warga yang tidak bertanggung jawab adalah seorang pemuda yang berdiri di atas bangku taman Yang diunggah ke Instagram dengan akaun Fadil Simerai Fadil Simerai Itu dia, Vincent tuh Wali kota Bandung Bapak Ridwan Kamil yang menemukan akun Instagram itu langsung berkomentar di foto tersebut Kamu bikin malu Do you know how much I fight day and night for these things to be there? Tapi akhirnya, Fadil membuat surat permintaan maaf untuk wali kota dan juga warga Bandung atas ulahnya tersebut Surat itu ya tulis tangan lalu difoto dan diunggah ke Twitternya Wah, waktu diapresiasi ini Walaupun sudah melakukan kesalahan, mampu untuk mengakui kesalahannya Ya, berjiwa besar, terima kasih Kang Emil pun menanggapi surat permintaan maaf itu dengan mengatakan diterima maafnya Tapi tetap harus ngepel jalan beraga Siapa yang mau hashtag ngepel beraga juga hadir Jumat siang bareng at Fadil Simerai Bawa alat air sabun cuci sendiri Jadi, bonus foto bareng Pak Wali Semoga ini bukan hanya di kota Bandung Di kota-kota lainnya juga buat para perusak-perusak ya Fasilitas umum yang iseng nyoret-nyoret kereta Nyoret-nyoret bis, tembok Merusak rambu-ramu atau apapun Ayolah, kan sama-sama Bikinnya pakai duit kita juga Ya kan? Kita jaga bersama Next Lempar mangga ke presiden, perempuan ini malah dapat rumah Ha? Waduh Marleni, seorang wanita Venezuela dengan sengaja melempar mangga ke iring-iringan mobil presiden Nicolas Maduro yang melintas di perbatasan Aragua, Venezuela Di mangga itu, beserta garam dan sambalnya Dia menuliskan Pantas dia seneng dikasih rujak bro Dia menuliskan kata-kata agar diberikan rumah tinggal yang layak Oh Pak presiden yang membacanya langsung memberikan sebuah rumah untuk Marleni Leni Marlena nih Leni, bukan Leni Marlena Yang sedang frustasi karena sudah bertahun-tahun hidup menjadi gelandangan Oh Ada unta kabur di jalan tol Wah? Seorang turis Inggris yang sedang di arah perekam kejadian unik yang terjadi di jalan tol Abu Dhabi Di jalan tol yang ramai kendaraan itu tampak seorang pria tanpa alas kaki sedang mengejar-ngejar seekor unta Yang memakai sendalnya Sepertinya unta tersebut kabur dari pertenakan dan penjaga ternak segera mengejarnya Unta di Arab Saudi memang biasanya dibiarkan begitu saja di gurun pasir tanpa dikandangkan Sehingga mudah bagi unta-unta itu untuk kabur Waduh Pak ngapain pak? Ngejar unta Tanya dong Ini gak ngomong Lu gak ngomong Ya lu mau ditanya Ya iya kan ceritanya gitu Oh iya iya lu mau ngomong lu Tanya gitu Lu gak mau pakai contoh ya Serius serius Asik ya Ngejar unta pak Bukan Heran lu ya Jadi Wah iya 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 ayya Ayo Setel tip dulu dong musik pantalla Asti Oh Orangnya Mahana tadi cool Oh dibelakang Lihat dulu dong ya langsung ya lanjut ya Pernah di sepak ontang ada kambing pura-pura mati setiap binatang memiliki cara sendiri untuk melindungi diri salah satunya adalah kambing miotonic asal Tennessee Amerika Serikat jadi ini kambing ini sering juga disebut the feinting goat atau kambing pingsan ini kalau dia panik mati mereka dapat membeku selama 10 detik tanpa bergerak selama sekali ya kalau terancam nih ya ceritanya kambingnya ya gue mau ngebelah lo nih gue mau nyebeleh nih ya wah ada kambingan nih wah ada kambing tuh lu ngapain lari lagi lu ngapain lari lagi ya kan gue masih ngejarontak ini larinya gue mau ngejarontak wah ada kambing nih wah oke baiklah berita selanjutnya langsung selanjutnya kita masuk ke sebuah kok ini tegur iya iya iya